Intro Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Miji-miji atau kacang lentil merah Kira-kira 3 per 14 Terus santan 3 per 14 juga Jadi perbandingan kacang sama santan itu sama Terus ada kunyit bubuk Ada capi bubuk Ada bawang putih bubuk Ada garam Dan ada penyedap Oke Let's start Jadi pertama-tama kacang merahnya kita cuci bersih Setelah itu kita masukkan ke Wajan Wajannya Seperti ini Lalu kita tambahkan air Kurang lebih 1-2 cm dari permukaan Eh dari si kacang Kacang lentil merah Oke lah segini banyaknya Cuman sedikit aja Sekarang kita nanti bakal masukin santan Oke Nah ini kita masak dengan api yang paling tinggi Sembar memasak Kita masukkan bumbu-bumbunya Ada Munyit bubuk Ini pakai peeling aja ya Soalnya di resepnya Juga itu sesuai selera Terus Ada cabai di bubuk Terus ada bawang putih bubuk Tambahin karanya Ini kita aduk-aduk Lalu kita masukkan Penyedap rasa Ini penyedap rasa Untuk Sayurannya Jadi kita belum kasih garam Karena kita pun udah pakai ini Dia ini kan Ada asin-asinnya Jadi kalau nanti Kurang garam Baru kita tambahin Kalau udah cukup Kita gak perlu Masukin garam Jadi aduk-aduk Sampai semuanya tercampur Ini masaknya simple banget Kayak masak Nasi kuning kurang lebih Tapi bahan utamanya itu ya Si kacang melintil merah ini Atau miji-miji Dan ini makanan khas Indian Sri Lanka Jadi di India banyak ditemukan Kalau di Indo kayaknya Kacangnya bisa beli di Kacangnya bisa beli di Toko India deh Gak tau ya Kalau disukur malah kita ada Atau enggak Nah Setelah dia udah mendidih Apinya dikecilkan Apinya kita kecilkan Jadi dua Lalu Lalu kita masukin santem Seperti ini Enak Gampang Dari itu Kita tambahin sedikit air Soalnya dia terlalu kental Kalau mau tambah pedas Bisa ditambahin Jadi dia api yang paling kecil ya Didiamkan Kita tutup Kita setel alarm Kira-kira Dia Biasanya 30 menit sih Sengah jam Dan sampai 30 menit ke depan Nah jadi ini udah 30 menit Kita lihat Oke Ini dia udah ngapain Ups Demetikan apinya Ini udah bisa kita sajikan Kemudian Terima kasih telah menonton